Intro Halo superlider, sektor men's double Indonesia emang gak ada obat? FYI ada tujuh ganda putra kita yang warawiri ngikutin tur dunia Which is due diantaranya berstatus independen yakni Henra Setiawan Muhammad Asad Dan sahabat karyaman Guttama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani Well, jika kamu penasaran sama pasangan terakhir, so stay tune and subscribe dulu ya guys FYI ini, sahabat Reza merupakan pebulu tangkis menon pelatnas Tatat tersebut sudah mereka sandang sejak awal tahun ini spotlider Ya, tepatnya pada Januari kemarin, sahabat Reza di luar dugaan memutusin buat keluar dari pelatnas Cipayu Because of that, ranking 70 dunia ini gak dapat suntikan finansial dari PBSI lagi Sehingga harus cari sponsor sendiri kalau mau ikut turnamen BWF Nekat juga ya Actually, prestasi sabar Reza gak buruk amat Selama bergelar pebulu tangkis tim nasional Indonesia At least mereka berhasil nembut spasi semibwinal Orange Masters 2021 Yang statusnya tersuper 100 spotlider Anden ngerebut posisi runner-up di Ajang Span Masters 2021 Yang merupakan turnamen super 300 Padahal mereka cuma ada di level ganda putra pertama di PBSI So, not that kan? Semua mingga dari pelatnas PBSI tetap jadi pilihan sabar Reza Buat keputusan tersebut gak ngeberi impak negatif buat performa mereka Valenopan 2022 jadi debut sabar Reza new spotlider Sebagai ganda putra independen dari Indonesia Even lebih prefer ngikutin turnamen yang dikelar di Asia Sabar Reza selalu membuat kejutan besar Setiap ngikutin turn dunia BWF Wah wah Well, sebelum aku lanjutin videonya Jangan lupa subscribe dulu ya spotlider Oke Singapura open 2022 jadi panggung pembuktian kualitas sabar Reza spotlider Apter ngebuat wakil tuan rumah malu di first round Ganda putra non-unggulan ini Kemudian ngalah hidung besuh lama ampin Govichem Lujuan She Bacipada round 16 tersebut direbut lewat strike game dengan skor 2111 dan 2118 Hanya dalam 27 menit Terbaru ganda putra nomor 2 TP ini Yakni Luching Yeo yang pohan dipulangkan pada fase quarter final Berkat keunggulan 2116 dan 2117 Gokil Baby kamu berpikir kalau lawan-lawan yang ditumbangkan Zabar Reza BAC spotlider Bet, asal kamu tau aja Kalau Luching Yeo yang pohan udah 2 kali menang lawan Leorelli Cernando dan Neil Martin Pertama di French Open 2021 Kedua di Indonesia Masters 2021 While Govichem Lujuan Sen ngalahin Bagas Molana Mohamad Shohibul Fikri Di Malaysia Masters 2022 And to be fact Bagas Molana Mohamad Shohibul Fikri yang merupakan Jorol England tahun ini Punya catatan head-to-head negatif kontra Sabar Reza spotlider Yup, setelah merajai turnamen badminton tertua dunia Bagas Fikri malah dipecundangi oleh Sabar Reza di Indonesia Masters 2022 19-21, 21-12, dan 21-16 Sebelumnya mereka memenangi pertemuan perdana di quarterfinal Spain Masters 2021 Lalu kalah pada pertemuan kedua di putaran pertama Indonesia Open 2021 Hasil tersebut ngebuat Sabar Reza unggul head-to-head 21 Nice! Oke, sekian dulu ya spotlider Yuk dukun terus mobil tangkis tanah air Begitu juga kami dengan ngesubscribe channel ini Ciao! Terima kasih telah menonton!